Fadilat al-Utad tut-NBDI Wa ya ayyul khadiruna al-kiram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 dan juga masih ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ingatnya dengan cara apa dengan cara seperti ini dengan cara kita kalau secara personal itu kita punya me time kalau diagendakan biasanya kita punya cara seperti ini fungsinya untuk membangun moment atau momentum nanti kalau yang gak tahu apa sih momentum banyakkah yang jurusan IPA atau kalau anda dulu pernah di mana di jurusan IPA itu kan tahu apa yang disebut momentum itu kita pakai untuk lompat lagi lompat lagi makanya anda harus menciptakan momentum nah kalau hari ini kebetulan momennya adalah momen zilur Quran mengingatkan kembali bahwa standar kita kalau orang Islam standar kita adalah yang kita pakai yang pasti betul itu ya standarnya Quran hadis yang kita pakai ya dan untuk melaksanakan itu untuk melaksanakan standar-standar itu saya akan memberikan anda dua kata kunci kata kunci yang pertama adalah semampunya ya jadi kalau hari ini sholat baru bisa membaca al-fatihah al-fatihah berarti al-fatihah kalau sudah bisa membaca surat pendek berarti harus pakai surat pendek kalau memang sudah bisa berdoa juga harus berdoa kalau sudah bisa sotakoh ya harus sotakoh itu standarnya seperti itu terus yang kedua adalah standarnya istiqomah jadi kalau sudah mampu itu itu harus istiqomah istiqomah itu artinya dia harus dinamis berkelanjutan dan meningkat dari waktu ke waktu gitu ya jadi jangan hanya ya ini semampunya ini begitu kan saya punya koran ini hanya bisanya ini tapi tidak kemudian tidak istiqomah tidak bisa meningkat dari waktu ke waktu nanti takutnya dapat surganya itu ya sak-sak eh nah kira-kira mau enggak pintu surganya banyak tapi yang manggil cuma satu nah itu kan tonton tidak enak ya dua kata kunci itu termasuk Allah itu kemudian memberikan jenjang di bulan Ramadhan ini sebagai implementasi bahwa kita ini harus semampunya dan juga istiqomah harus meningkat dari waktu ke waktu hari ini kita sudah masuk di bulan di sepuluh hari kedua artinya kita kemarin sudah melewati sepuluh hari pertama yang penuh rahmat kemudian hari ini kita memasuki bulan yang penuh sepuluh hari kedua yang penuh ampunan dan kemudian sepuluh hari terakhir nanti semoga kita masuk di salah satu yang diampuni Allah dan dibebaskan dari arti mereka nah itu juga menunjukkan bahwa Allah itu memberikan arahan bahwa di bulan ini kita juga harus istiqomah meningkat dari waktu ke waktu dalam tiga puluh hari ke depan dan semoga pembiasaan ini tiga puluh hari ke depan ini nilai-nilai yang kita pelajari dalam tiga puluh hari ke depan ini sebagai bulan pengingat juga momen bulan pengingat Ramadhan ini untuk selalu mengedepankan akhirat selalu mengedepankan ibadah yang pokok dan semoga nanti setelah Ramadhan ini kita tetap bisa istiqomah lagi yang hari ini kita dipaksa puasa sudah terbiasa nanti setelah Ramadhan kita masih bisa puasa lagi minimal sekedar mis yang hari ini kita dipaksa untuk berinfarkt nanti kita sudah biasa yang nanti misalnya kita dilatih untuk sabar ya Anda dilatih untuk sabar kan karena temennya sebelah itu makan es krim kemudian Anda ini terutama yang putri ya gue ini poso-poso kok makan gitu misalnya itu Anda juga dilatih untuk sabar untuk tidak muka ya nah itu semoga nanti tetap istiqomah tetap apa yang yang sudah kita perjakan hari ini kita dipaksa betul hari ini kemudian kita bisa lanjutkan kita bisa tingkatkan di bulan-bulan berikutnya di Quran sebagai momen hari ini untuk mengingat bahwa standar hidup kita itu Quran dan habis kemudian juga sebagai momen bulan Ramadhan ini untuk kita tumbuh dan meningkat di waktu-waktu tidak hanya di bulan Ramadhan tapi di sebelas bulan berikutnya dan semoga kita ketemu di romantan berikutnya juga mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk awalan dan nanti akan mendengar lebih banyak lagi dari Mas Soeharto Kak Kelos Anda yang luar biasa yang sudah membagikan ceritanya dan hari ini juga mau bersotak waktunya untuk ngobrol dengan kita dan itu patut Anda tiru ya jadi semakin Anda banyak sharing semakin Anda mau membagikan apa yang Anda punya walaupun itu hanya satu ayat walaupun itu hanya satu motivasi saya yakin itu akan kembali ke Anda terima kasih kurang lebihnya mohon maaf saya tutup wabarakat 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selaku selaku Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Biasanya para da'idai, para kiai, para ustaz, itu kan biasanya memberingatkan hari. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka dari itu, maka perbanyaklah mengatamkan Al-Quran. Itu kan namanya, seperti yang dikatakan Pak Mastafaji, momentum. Itu momentum. Itu kalau di zamannya Nabi, misalnya, itu memang tidak ada. Para sahabat melakukan acara seperti ini, mengadakan acara seperti ini, tidak ada. Luzul Quran, ada sambutan dari Abu Bakar, selaku halifah, itu tidak ada dulu. Itu tidak ada. Tapi kan di zaman dahulu, momentunya itu selalu ada terus. Karena mereka, memang sahabat itu adalah visor dari Al-Quran, di dada mereka itu ada Al-Quran, dan Al-Quran itu tercermin dalam kegiatan mereka sehari-hari, tercermin dalam perkataan mereka, tercermin dalam perbuatan mereka, sehingga tidak membutuhkan momentum lagi. Jadi ketika punya masalah dengan Al-Quran, apapun fadilah membaca surat ini, apapun fadilah menghatamkan Al-Quran ini, bisa tanya langsung ke sahabat, atau bisa tanya langsung ke Nabi, sehingga tidak butuhnya momentum. Tapi sehubung dengan, semakin manusia itu, semakin gampang, semakin lalai kepada Tuhan, maka dari itu semakin lalai, sehingga dibutuhkan. Jadi Alhamdulillah di bulan, di momen Nuzul Quran ini, walaupun juga tidak tepat di momennya, akan tetapi semoga, sisa-sisa momen Nuzul Quran yang jatuh pada malam 17 Amaludan kemarin, masih terasa, terlebih lagi Al-Quran, yang mana ini adalah peduman kita, seperti yang dikatakan, Allah, Al-Quran itu hudalinas, petunjuk bagi manusia, artinya bukan hanya petunjuk secara parsial saja, bukan hanya jadi petunjuk kita ketika bulan Ramadan saja, atau kita baca ketika bulan Ramadan saja, akan tetapi bisa menjadi senantiasa, bisa menjadi petunjuk bagi kita, setiap saat, dan juga di mana saja. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. untuk masalah dipersilahkan untuk membacakan terima kasih mohon maaf tadi sinarnya terkental saya mulai kita hotmail Quran di sore hari ini dengan kita awal dengan baca al-fatihah al-adhiniyah wali syafatih Rasulillah al-fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iyaka na'budu Iyaka nasta'in itina syurata musta'in syurata ladina an'am ta'alihim wa'amadu bi'alihim wa'adu amin Audhu billahi na'ashaytanir ujim Bismillahirrahmanirrahim Sadaqa Allahul Adhim Aliul Adhim wa sadaqa Rasulillahirrahmanirrahim wa nanu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirrahmanirrahim Rabbana ta'ubbal minna innaka antas sami'ul alim Allahum manfa'na wa refa'na bil-Quranil adhim wa'adina wa bariklana bil-ayati wal-dikri al-hakim wa ta'ubbal minna khutmal Qur'an wa du'a'ana ya Rabbi ya Maulana innaka antas sami'ul alim Allahum barzukna bikuli harfi minal Qur'ani halawatan wa bikuli kalimatin minal Qur'ani karumah wa bikuli ayatin minal Qur'ani ulfah wa bikuli suratin minal Qur'ani sururau wa bikuli jus'in minal Qur'ani jaza'ah wa bikuli rubu'im minal Qur'ani rohah wa bikuli nisfin minal Qur'ani ni'mah wa bikuli sulsin minal Qur'ani sabata wa bikuli raf'in minal Qur'ani rifatan wa bikuli fathin minal Qur'ani farhatan Wafutuhan bikulli kasrin Minal Qur'an Kiswatan bikulli waqfin Minal Qur'an Wa wikoya Allahumma rzukna Bil alifi amna Wal imana Wabil ba'i Baha'atan wa barokatan Wabil ta'i taubatan Wabil taufiki Wabil sa'i tersawrotan Wasawaban Wal jimijahan Wal jalalan Wabil ha'i khilman Wal haya'an Wabil ha'i khusyuan Wabil khusyatan Wabil dhali talatan Wadalilan Wabil dhali zihnan Waduka'an Wabil ro'i rahmatan War uja'an Wabil za'i zhudan Wazuka'an Wabil sini sa'adatan Wasalamah Wabil sini syukran Wasyarofah Wabil sodi soberan Wasodaqoh Wabil do'i Dau'an Wadulala Wabil do'i Do'atan Waduharoh Wabil do'i Dufrotan Wadurofah Wabil a'ini Afwan Wa'afiyah Wabil gwaini Ginan Walgunimah Wabil fa'i fawron Wabil fa'i fawzan Wa falaha Wabil qofi Kurban Wa qona'ah Wabil kafi Kamalan Wa karawmah Wabil lami Lutfan Waliko'an Wabil mim Magfirotan Wa mata'an Wabil nun Nuron Wa najatan Wabil wawi Was'atan Wa wilayatan Wabil ha'i Himmatan Wa hidayatan Wabil ya'i yusron Wa yakinan Allahumma Tahhir Kulubana Wa qari Uyunana Wa stu awratina Wasfi Mardona Wa gdi Anna Duyunana Wabayyit Ujuhana Wa rfa'adarujatina Wa aslihajatina Wa arhama Aba'ana Wa gufir Li ummahatina Wa tazawad An sayyatina Wa mkudunubana Wansur Sultanana Wa aslih Dinana Wa dunyana Wa rottib Risanana Wa kuwi Ajasadana Wa farih Ahbabana Wa harib Ajasadana Wa shadid Shumula A'daina Wa khfad Ahlana Wa amwalana Wa nndur Auladana Wa diyarona Wasabit Agadamana Ala dinil Islam Wansur Na Ala Al-Qaum Al-Kafirin Bi hurmati Hadal Al-Quran Al-Azim Allahumma Dina Wabarik Lana Bil Ayah Waddik Al-Hakim Allahumma Taqubal Mina Kiraatana Wa tazawad Anna Makana Mina Fidil Awad Al-Quran Khotokin Aw Nisyyan Aw Tahrifik Kalimatin Ammawadi Iha Aw Taqtimin Aw Ta'khirin Aw Ziyatatin Aw Nuxon Aw Ta'wilin Ala Gherima Anzaltahu Aw Raibin Aw Shaken Aw Shahwin Aw Su'en Aw Ta'jilin In Da Tilawah Al-Quran Aw Kasalin Aw Suratin Aw Zay Ilsan Aw Waqafin Bikweri Wukuf Aw Idgomin Bikweri Madmud Gom Aw Idherin Bikweri Bayan Aw Matin Aw Tasdeedin Aw Hamzatin Aw Jazmin Aw Irobi Bikweri Ma Katab Allahumma Nawwir Kulubana Bidilawati Al-Quran Wazayyin Ahlaquna Bidjah Al-Quran Wah Sin A'malana Bidikri Al-Quran Wabayyid Ujuhana Bidarakat Al-Quran Wannawwir Abdanana Bidilawati Al-Quran Wannajjina Minan Nari Bikramat Al-Quran Wadakhil Al-Jannada Bishafa'at Al-Quran Allahumma Jial Lil Al-Quran Al-Nana Bidun Ya Karina Wafil Qabri Munisah Wafil Kiyamati Shafi'ah Wala Sirati Nur Wafil Jannati Rafiqo Wamin An-Narishid Raw Wah Hijaba Allahumma Arhamni Bil Al-Quran Wajal Huli Imama Wa Nur Wah Huda Wa Rahmah Allahumma Dakhir Nih Min Huma Nih Huma Jahil Wazuk Nih Dilawat Huna Al-Lail Wana Al-Nahar Wajal Hujjatan Li Ya Rabbil Al-Alamin Allahumma Hdina Bidayat Al-Quran Wajjina Min Nari Huma Al-Quran Wajjir Alayna Umur Al-Dunya Wal Akhirah Bil Al-Quran Al-Qur'in Wajjil Makosidana Wajjij Jami'ah Hajatina Bil Al-Quran Al-Adim Wasfi Jami'ah Asukumina Bi Hormat Al-Quran Wa Ammim Amalana Bi Barukat Kalam Al-Qudim Wah Wajjina Sakar At Al-Maut Bijahil Al-Quran Al-Quran Ya Rahman Ya Rahim Allahumma Zukna Ata' Bil Al-Qulbi Wajjub Al-Khairi Wasa'adah Wabishyarah Minal Iman Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Al-Ali Wasafi Bi Adadima Fi Jami'il Al-Quran Harfan Harfan Bi Adadikuli Harbin Al-Fan Ya Rabbil Al-Amin Wasallahu Ala Sayyidina Muhammad Nabi Umi Wa Ala Al-Ali Wasafi Baruk Wasallam Walham Dillah Rabbil Al-Amin Siyad Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi wabarakatuh Nafadil Soeharsana SPD Sebelum masuk ke materi Saya akan membacakan CV dari beliau Nama Soeharsana SPD Tempat tanggal lahir Pati 7 Juli 1997 Alamat asal Dusun Kertomulyo RT4 RW2 Kecamatan Teranggil Kabupaten Pati Domisili Kalongan RW17 Magu Waharjo Depok Sleman Riwayat Pendidikan MI Raudatul Ulum Buyangan Teranggil Pati S Raudatul Ulum Buyangan Teranggil Pati MA Raudatul Ulum Buyangan Teranggil Pati S1 PBA KKI FTIK YN Salatiga S2 PBA FTIK UIN Sunan Kalijoko Pengalaman Organisasi Pengurus IKMP Salatiga 2015-2016 Pengurus IKMARU Salatiga 2015-2016 Pengurus LPM Dinamika YN Salatiga 2016-2017 Pengurus 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 DMA FTIK YN Salatiga 2017-2018 Ketua Umum Yabismillah YN Salatiga 2017-2018 Ketua Umum FKM FTIK UIN Sunan Kalijoko 2021-2021 Sampai sekarang Dan Dewan Pertimbangan Dewan Pertimbangan Magister PBA UIN Suka 2022 Kemudian Pengalaman Kerja Pengajar di Pondok Pesantren Arois Pulutan Salatiga Pengajar di Pondok Pesantren Al-Hidrah Kelumpit Salatiga Dan Pengajar MTS Al-Ma'arif Andong Boyolali Langsung saja Ila'ahu Nalfadil Suharsana SPJ Fa'alaihi Ayyukad Dimubah Tuhunis Suhara Riyata Faddal Masyukurun Syukur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Assalamualaikum Bilhuda Wa dinilhaq Yudhiru Al-Ala Dini Kulih Wa Khafa Billa Yishaida Asyadu Allah Ilaha Ilallah Masyadu Anna Muhammad Abduh Rasuluh Alladih Ilaha Nabiya Walah Rasulah Ba'dah Amma Ba'd yang saya hormati The Excellency Minister Mustahuddin selaku Direktur KKI yang saya hormati Ketua Student Body KKI Perodi 2022 dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ikhtifal atau peringatan Nuzul Al-Quran meskipun ini sudah tanggal 17 setelah terlewati tapi teman-teman tadi disebutkan oleh Mbak Hoviva bahwa saya merupakan hasilwa KKI dulunya dan saya dari PBA kemudian juga gabung di KKI ada anggotan 2015 saya masuk KKI anggotan 2015 dan dulu di ekonomi ini Ibu Sari Formulasi Ibu Sari Formulasi sampai 2019 sampai saya lulus kemudian setelah saya lulus itu kemudian Direktur KKI diganti oleh beliau Bapak Yusuf Tahuddin Arjuna yang sangat mahir di dalam bahasa Inggrisnya jadi saya sebelum masuk ke materi saya ingin bercerita dulu tentang pengalaman saya maksudnya pesan dan kesan yang dulu di KKI saya merasa Alhamdulillah dengan berkat saya gabung atau join di KKI itu saya mempunyai bekal untuk untuk melanjutkan studi di S2 karena memang di S2 itu dibutuhkan sekali kemahiran atau keterampilan skill dalam bahasa terutama bahasa asing bahasa Inggris bahasa Arab karena saya pribadi dari bahasa Arab PBA maka saya bisa juga belajar bahasa Inggris selain bahasa Arab saya juga belajar bahasa Inggris karena dalam S2 nanti teman-teman ingin lanjut S2 nanti syaratnya harus ini punya sertifikat TOEFL atau tes kemampuan bahasa Inggris teman-teman harus minimal 550 atau yang minimal 500 sekurangnya itu jadi kemampuan dalam bahasa itu sangat diperhatikan dalam studi lanjut magister atau S2 selain sebagai syarat saya sebagai syarat TOEFL tadi ada juga untuk tugas kalian nanti ketika menjadi mahasiswa magister itu harus membuat jurnal atau submit artikel jurnal nah itu ketika artikel jurnal itu terakitasi SINTA atau SINTA 1 SINTA 2 itu pasti menggunakan bahasa Inggris full bahasa Inggris yang tidak bahasa Arab nah itu pentingnya teman-teman semua aktif di KKI karena nanti akan belajar bahasa entah itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris nah itu mungkin introduction dari saya terkait pengalaman saya dulu di KKI dan saya saya sangat bangga karena dengan KKI saya bisa lanjut S2 dan juga punya kemampuan di bahasa jujur saya di kelas itu terasa kok beda ya dengan mahasiswa yang lain karena di mahasiswa yang lain ada yang lulusan YIN Solo YIN Pohokerto nah disitu kan gak ada KKI di sana di Jogja juga gak ada KKI karena KKI ini baru ada di yang salah 3 kalau saya tahu kalau di Jogja itu sistemnya dia bukan KKI dia ada program ada namanya kelas A kelas A itu kelas internasional misalkan jumlahan PBA kelas A ada yang kelas B kalau yang kelas A berarti kelas internasional kelas khusus jadi gak ada program khusus terkait KKI itu yang membedakan teman-teman semua harus bangga karena di luar sana di kampus-kampus lain itu gak ada program KKI seperti itu ini kita masuk ke apa namanya tema pada materi kita pada hari ini tentang kokokan hati dengan iman dan taklukkan dunia dengan Al-Quran nah ini tema yang sangat luar biasa sekali karena hati itu ibarat apa ya fondasi kita dan hati itu harus bersanding dengan iman ketika hati kita itu tanpa iman hatinya kosong kosong gak ada iman itu tidak akan mampu untuk melihat cahaya-cahaya yang ada yang telah diberikan oleh Allah terutama di bulan Suceromandun ini nah itu tentu dengan iman dan juga dengan Al-Quran nah itu pedemannya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan jadi bulan Ramadan itu bulan yang didalamnya dijelaskan Al-Quran Al-Quran sebagai hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia manusia nah itu dari berbagai agama cuma manusia dan Bapak Yina dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu well for content pembeda dan Al-Quran ini sebagai pembeda artinya pembeda dari hal-hal yang hak dan hal-hal yang batil ini bisa membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk kemudian lanjut ke ini kita ketika kita mengorokkan hati kita dengan Al-Quran dengan Al-Quran di bulan Pemantul dan di bulan-bulan yang lainnya karena Al-Quran ini ada tiga ada tiga poin ada tiga manfaat yang bisa kita peroleh ketika hati kita itu sudah tertancapkan Al-Quran yang pertama Al-Quran itu bisa yasfak yasfak itu artinya memberikan syafaat dalam hadis Nabi diceritakan Nabi Muhammad salam bersabda bacalah Al-Quran karena karena kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat siapa yang membaca Al-Quran dengan istikomah dan ditantapkan dalam hatinya maka telah akan mendapatkan syafaat di hari akhir atau di hari kiamat nah itu istilahnya pertama fadilah pertama ketika kita sering membaca Al-Quran yaitu yasfak bisa memberikan masfak bisa memberikan syafaat kemudian yang kedua adalah yanfa faedah yang kedua adalah yangfa itu memberikan manfaat jadi Al-Quran ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua contoh dulu dulu dalam zaman sahabat Nabi ada dalam zaman Rasulullah ada sahabat Nabi yang menikah dengan talon istrinya akan tapi dulu sahabat Nabi ini gak punya uang gak punya harta gak punya benda gak punya apa-apa kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang ingin menikah tadi wahai sahabatku apa yang kau punya sehingga kau ingin menikah saya tidak punya apa-apa Nabi sahabat bilang seperti itu saya hanya memiliki hafalan Al-Quran yaitu surah Ar-Rahman kemudian Nabi menjawab oh oke bisa bisa sahabat bisa ini bisa melamar istri calon istrinya dengan surah Ar-Rahman itu disini kita bisa meng-underline meng-underline bahwa Al-Quran ini bisa memberikan manfaat kepada hambanya yang menghafal dan juga membacanya secara istri rumah bisa meskipun kita tidak punya uang dulu di zaman sahabat tadi yang saya ceritakan itu ada yang gak punya uang tapi ingin menikah bukan butuh mahar dan lain sebagainya maka Rasulullah membolehkan sahabat itu memberikan mahar berupa membacakan ini membacakan surah Ar-Rahman yang dia hafal kemudian surah Ar-Rahman itu menjadi sebuah mahar dan itu sah hukumnya nah disini jelas bahwa Al-Quran itu mempunyai fa'idah yanfa artinya memberikan manfaat jadi yang pertama tadi yasfa itu memberikan syafaat kemudian yang kedua ini adalah yanfa memberikan manfaat kemudian yang terakhir adalah ini yarfa ini yang terakhir adalah yarfa jadi ada yasfa yanfa dan yarfa yarfa ini artinya mengangkat derajat bagi para pembacanya jadi ketika kita sebagai pembaca pembaca Al-Quran itu nanti akan diangkat derajat kita entah itu di dunia maupun di akhirat contohnya ini diangkat derajat di dunia jadi ada teman-teman kita mahasiswa yang dia menghafal Al-Quran ada yang menghafal 5 jus 10 jus bahkan ada yang menghafal sampai 30 jus dengan dia menghafal Al-Quran itu dia ini bisa mendapatkan beasiswa banyak sekali ini sekarang beasiswa tafid penghafal Al-Quran 5 jus dan sampai 30 jus nah itu kan yang awalnya penghafal Al-Quran itu tidak mampu untuk kuliah tidak bisa lanjut studi di S1 maupun S2 dengan dia menghafalkan Al-Quran mahasiswa tadi bisa terangkat derajatnya dengan menghafal Al-Quran dengan dibiayai oleh pemerintah ada biasa suat tafid dan sebagainya tentu ini merupakan manfaat-manfaat ataupun faedah yang bisa kita ambil ketika kita menjadi ashab Al-Quran pembaca Al-Quran dan tahfidul Al-Quran hufadul Al-Quran penghafal Al-Quran nah itulah beberapa faedah tiga tadi yang saya sebutkan jadi teman-teman nanti tinggal dari tiga tersebut itu sudah sampai mana dan apa namanya membaca Al-Quran apakah sudah bisa memberikan manfaat atau sudah bisa mengakai derajat teman-teman semua ataupun nanti yang di YASFA tadi akan memberikan syafaat kita kemudian saya akan menambahi yang memberikan syafaat itu jadi ada cerita Nabi sahabat yang dulu sudah meninggal dunia kemudian sahabat ini mempunyai kebiasaan yang keistikomahan yaitu membaca Al-Quran kemudian diceritakan dalam hadis tersebut Al-Quran ini ketika nanti kita di alam kubur kita sudah meninggal dunia di alam bersah itu bisa memberikan syafaat ketika kita mau ditanyai malaikat mengkar dan nanggir Al-Quran ini bisa membantu kita kemudian Al-Quran membantu jawab misalkan malaikat mengkar nanggir ini bertanya mantra buka kemudian muncullah Al-Quran ini membisikkan kepada kita Allah Allah adalah Tuhan saya jadi Al-Quran ini bisa memberikan syafaat di alam berzah juga dan di alam kubur seperti itu sebelum saya lanjutkan nanti apakah ada tanya-jawab atau enggak ada Mbak Haviva Halo Mbak Haviva Tadi setelah saya jelaskan bahwa ketika saya tadi membaca Al-Quran itu ada beberapa kata atau yang disana itu menjelaskan padilah padilah Al-Quran jadi di Alif sampai Kaf sampai huruf-huruf Jaiyah itu mempunyai makna-makna tersendiri contoh di tadi Babidali Babidali Daulatan Wadililan dengan huruf Dal itu sebagai petunjuk bagi kita Dallaya dulu menunjukkan tunjukkanlah kami dengan Al-Quran ini apa namanya jalan yang lurus ataupun tunjukkanlah kami ke surgamu ke jalan yang benar dan yang engkauhidui Ya Allah nah disitu dari makna-makna yang ada dalam Al-Quran itu sangat sangat banyak sekali dan kompleks sekali ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran ini induknya adalah ini apa namanya induk ataupun pokoknya itu ada di surah Al-Fatihah karena Al-Fatihah ini mempunyai nama umul kitab atau induknya atau ibunya Al-Quran Al-Fatihah ini kemudian intinya inti Al-Fatihah itu ada ada di Basmalah ada di Bismillahirrahmanirrahim kan Bismillah ini termasuk ayat dari Al-Fatihah nah intinya ada di Bismillahirrahmanirrahim kemudian menggerucut lagi Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi bak saja disitu ada bak bak disitu adalah inti dari yang yang tidak diketahui oleh manusia apa artinya apa maknanya diribat karena itu bersifat ma'rifat dan juga sofistik jadi memang Al-Quran ini mempunyai halal yang kauniyah dan kauliyah kauliyah itu bisa terucap dan kauniyah itu tidak bisa diucapkan artinya membutuhkan pemikiran yang yang lebih angan-angan ada kauliyah dan kauniyah seperti itu kemudian dalam hadis juga ketika kita ingin menghafalkan menghatamkan Al-Quran itu sama dengan ini tiga kali membaca surah Al-Ikhlas nah apa sih keutamaan surah Al-Ikhlas ini sehingga ketika kita membaca tiga kali itu bisa sama dengan menghatamkan tiga puluh juz Al-Quran karena jika dilihat dari namanya surah Al-Ikhlas ini sangat unik sangat beda dengan surah-surah yang lain disitu kan surah yang mengesahkan Allah ini yang isinya tentang mengesahkan Allah disitu mengesahkan Allah atau ayat-ayat Tauhid tetapi kenapa dinamain dengan surah Al-Ikhlas sedangkan di ayatnya itu tidak ada yang menyebutkan ayat menyebutkan kalimat Al-Ikhlas disitu kan jelas karena kenapa bisa apa namanya sama membaca Kuluhu Allah atau Al-Ikhlas tiga kali sama dengan mengatamkan Al-Ikhlas karena disini kita mengesahkan Allah kita yakin bahwa Allah itu tunggal tidak ada yang lain selain tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Kuluhu Allah dengan kita membaca surah Al-Ikhlas ini secara tiga kali maka benar memang dalam hadis itu bisa mendapatkan bahala sama seperti mengatamkan 30 juz ini apa namanya diceritakan oleh Saidina Ali Radio Allah bahwa beliau tidak pernah melupakan atau melalaikan untuk membaca surah Al-Ikhlas tiga kali sebelum tidur karena pahalianya bisa dianggap sebagai mengatam Al-Quran 30 juz seperti itu jadi itulah materi dari awal yang saya sampaikan tadi teman-teman semua anak adik-adik saya di KKI Akutas Tarbiah dan Mkukuruan mungkin saya cukupkan pertemuan kita dengan akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke Tensi Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Khairan Ilah Akhuna Al-Fadhil Suhan S.P.D. Mohon maaf ini berhubung ya mungkin masih ada sekitar 7 atau sampai 10 menit ya mungkin Mas Suharsono bisa menceritakan pengalaman di KKI untuk adik-adik semua atau motivasi barangkali ini kan kebanyakan dari adik-adik penjenengan dari KKI mungkin ada motivasi atau tips-tips selama belajar di KKI atau tips kalau ada yang ingin melanjutkan S2 mungkin bisa sharing Mas terima kasih Mas saya lanjutkan sharing saya pengalaman saya dulu di KKI jadi saya itu dulu semester 1 saya cerita ini semester 1 mendapat SKS yang paling banyak sebanyak 50 SKS enggak tahu teman-teman berapa kalau semester 1 nah dan disitu dulu saya di angkatan kami itu angkatan 15 diwajibkan untuk tinggal di ma'ahat di ma'ahat yang di kampus 2 itu disitu wajib disitu selama 2 tahun selama sampai semester 5 kemudian setelah itu semester 5 saya keluar dari ma'ahat kemudian ini persiapan untuk PPL ataupun praktikum karena di KKI itu ada 2 kali PPL yaitu PPL dalam negeri dan luar negeri dulu saya PPL dalam negerinya di Mandua Kudus selama 1 bulan kemudian lanjut KKL di luar negeri di Thailand Bangko di Bangko Thailand itu di SIP Sekolah Indonesia Bangko saya mengajar bahasa Indonesia di sana jadi teman-teman pasti merasakan apa ya kuliah di KKI ini mempunyai SKS yang banyak ya emang banyak jadi 3 kali lipat ataupun 2 kali lipat dari mahasiswa yang reguler tapi dengan adanya SKS yang banyak itu kita bisa mengambil ilmunya bisa mengambil manfaatnya dengan kita belajar bahasa Arab ataupun Inggris kemudian belajar agama Islam kitab-kitab yang dipelajari entah kurikumnya beda atau sama saya belum tahu ketika ceritur KKI-nya Pak Miftahuddin karena dulu saya masih Ibu Sarifah Mulaksi MA karena beliau yang mengumuskan kurikulum dulu kurikulum KKI dari semester 1 sampai semester 8 itu beberapa SKS-nya beliau yang menentukan jadi untuk sekarang saya kurang tahu kemudian untuk terkait dulu saya lulus 2019 dan itu tepat waktu semester 8 tepat waktu Alhamdulillah kemudian sementer 2019 saya mengajar karena saya dulu pengen ini lanjut S2 dengan Biasiswa kebetulan saya 2019 itu kemudian mengajar satu tahun sampai 2020 2020 mau S2 dan mendaftar LPDP akan tapi diundur karena 2020 kemarin itu ada COVID jadi semua dana anggaran-anggaran Biasiswa entah itu LPDP anggaran-anggaran negara itu dialihkan di COVID dan dengan tepat salah daripada saya menunggu tahun berikutnya untuk daftar LPDP maka saya langsung putuskan untuk S2 dengan Biasi sendiri di Winsoran Kalijaga dengan Biasi sendiri saya mengambil PPA juga karena sebelum saya mendaftar di S2 itu saya konsultasi dulu ke Pak Heru dulu stafnya Buzari itu stafnya direktur KKI zaman saya itu Pak Heru yang sekarang beliau menjadi direktur ofis internasional ofis di Fakultas Syariah yang memegang bahasa Inggris di Fakultas Syariah beliau sudah pindah dengan Pak Heru itu saya konsultasi ke beliau saya ingin lanjut S2 ini insyaallah di Winsorja kira-kira enaknya saya mengambil jurusan apa ya Pak sebetulnya saya ingin mengambil jurusan lain selain bahasa Arab kemudian Bapak Heru itu bilang kalau kamu dulunya PBA KKA kamu harus S2 juga PBA juga biar linear karena nanti orientasinya ketika kita mengambil S2 linear itu bisa menjadi GB atau guru besar atau profesor ketika kita secara linearitas ilmu kita itu dari S1 sampai S3 sama maka peluang untuk menjadi guru besar itu tinggi itu sangat signifikan kalau katanya Pak Heru setelah itu kemudian untuk teman-teman ketika ingin nanti di KKAI ini juga ada Ale dulu saya juga ada Ale at language exhibition tahun 2017 saya dulu kemudian di Ale itu saya merasakan sangat putus dengan perjuangan karena dari malam itu kan pagi kuliah jam 7 sampai sore sampai jam atau kadang jam 4 kadang jam 5 kemudian sehabis kuliah itu kan istirahat bentar sholat makan kemudian langsung latihan Ale di kampus 3 saya jadi tiap hari itu apalagi kalau menjelang perform menjelang pentas itu pasti merasakan staminya saya terkuras karena harus kuliah dan juga harus latihan Ale karena tidak mungkin kita tampil Ale sekelas KKI tapi performnya jelek jadi harus preparenya sangat-sangat matang disitulah titik beratnya dulu saya yang saya alami di KKI dari kuliah hari pagi sampai sore kemudian malamnya juga latihan Ale itu dulu di kampus 3 di gedung A itu dulu belum ada gamelan kami masih manual dulu masih pinjem gamelan ke Mbah Jono itu namanya ada dosen gamelan Mbah Jono itu nah kami juga pinjem alatnya ke beliau Mbah Jono yang alamatnya di tinggir kalau tidak salah rumahnya beliau nah ada mata kuliah gamelan juga karena nanti kan gamelan itu bisa dipentaskan ketika alih jadi banyak sekali yang dipelajari yang di KKI ini yang mana mahasiswa guler yang lain itu gak bisa mendapatkan mata kuliah yang sama seperti kalian nah yang menjadi perbedaan itu dulu di saya itu belum ada yang namanya student body di angkatan saya entah saya gak tahu student body ini lahir tahun berapa 2017 atau berapa mas karena dulu itu gak ada student body artinya ya ahli angkatan 15 angkatan 14 13 dan lain-lain jadi belum ada namanya student body untuk program KKI ini seperti itu mungkin masih ada waktu atau cukup ini mbak oh ya mbak baik mas kalau mas sudah saya lanjutkan ini oh iya mungkin belum sebelum sebelum kita akhiri mungkin dari kepang sama mas suara suara itu halo pak miftah apakah masih apakah masih bergabung sepertinya sudah sudah left ya pak miftah mungkin itu saja mas terima kasih sebelumnya ya atas apa yang jendengan sampaikan semoga bisa menjadi amal baik jendengan bisa memberatkan timah kebaikan di hari kiamat saya kembalikan ke moderator terima kasih mas rajib tayib nasyukur kum syukran jazilan ila akhuna al-fadil al-akh suhar sana sbc ayyuhal mustarikun awal mustarikat bihad dakun nakut wasolnam ila nihayati bernamid nahada ala wahuwa bernamid nuzul al-quran haya nahtatim hadih al-jalasah bikira atil hamdallah alhamdulillah ila alamin astaghfirullah min kawli bila amal astaghfirullah al-fadhir allahumma inna na'udhu bika an-nusdika bika syai'an na'am huwa astaghfirullah kalimala na'am akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jimau jangan live dulu bisa on game foto bersama silahkan on game teman-teman teman-teman mbak Napa bisa minta tolong untuk ya sudah siapa teman-teman saya hitung ya satu dua tiga saya sekali lagi sudah teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mas jorsano iya mbak sama-sama mbak selamat menikmati